Rata-rata Seperti itu Orang tua tidak mendukung Jadi tidak cukup Makanya betul kata Allah dalam Al-Quran Jangan tinggalkan generasi kita ini Menjadi generasi yang lemah Jangan tinggalkan generasi kita ini Menjadi generasi yang loyo Lembah apanya? Lembah fisiknya Lembah ekonominya Lebih-lebih lembah Iman dan ketakwanya kepada Allah Supaya anak kita ini tidak lembah Tidak Loyok imannya Saratnya dua Falyatakullah Orang tuanya harus bertakwa Keluarganya menjadi keluarga yang bertakwa Paham ya Pak ya? Paham ya? Jangan salah kaprah Banyak orang tua sekarang ini salah kaprah Anaknya disuruh ngaji Bapaknya tidak pernah ngaji Betul enggak? Betul enggak? Anaknya tidak pernah baca Al-Quran Bapaknya tidak pernah baca Al-Quran Tidak bisa Pak Tidak bisa Saratnya orang tua harus bertakwa Tak cukup pasrada Tetapi di rumah Anak harus dipantau Didoakan Didoakan anak Supaya anak-anak kita disini Betul-betul menjadi anak yang soleh Kasihan kehusni Kalau orang tua Tidak ada Tidak ada dua Pakku ini Sapa seragi Musa berselebar Ini sergi Ya Mak Ini Mak Ajalin kehusni Kula-kula Masya Allah Kita kekoros Ajalin kuruna Kepi 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 Kekurangan gizi Mikir putaran panjenengan Ini ke Mak Allah Masya Allah Muhammad Kula tanya Pendaftaran kantor Kenapa Kepi Kepi Sebulan Seumur Tujuh puluh lima ribu Majar seumur S.P.P. Telah puluh Insya Allah Kula pas Engak Kula ke sekolah Madrasah Lampak Ya Ajar Bik Guru 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 Arkanul iman Isitatun Rukun iman Bada Enem Pas Ngecap Ajaranul iman Isitatun Cong Nampak Ya Rukun iman Nomor Situng Cere Un Nomor Dua Kereket Un Nomor Telok Teke Un Nomor Empak Brikeng Un Nomor Lemak Tama Un Nomor Enem Cong Sebab Coba Cong Nampak Ya Sepor Ngi U Dijelang Tempun Terotak Celen Cerek Cerek Masa Petong Kelo Lemak Ebu Sao Murah Luar Biasa Kiyai Husni Ini Ya Luar Biasa Pengasuh Pengasuh Di Sini Anak Cuma Bayar 75 Ribu Seumur Hidup Sampai Selesai Saya Pak Saya Ini Anak Saya Empat Saya Hidup Di Kota Besar Saya Hidup Di Surabaya Orang Surabaya Itu Punya Tiga Kekhawatiran Pertama Takut Anaknya Tidak Pintar Yang Kedua Takut Anaknya Tidak Sehat Dan Yang Ketiga Takut Anaknya Tidak Soleh Sekolah Sekolah Agama Sekarang Di Surabaya Laku Keras Sekolah Sekolah Umum Hampir Tidak Laku Semua Putranya Orang Orang Itu Disekolahkan Ke Sekolah Agama Di Pondok Pondok Besantre Di Surabaya Itu Bedanya Dengan Banyu Putih Semakin Mahal Sekolah Itu Semakin Banyak Muridnya Semakin Murah Sekolah Itu Semakin Tidak Ada Muridnya Ngidinko Pengering Nyupote Allah Masalah Muhammad Malayu Ning Bian Sor Pajen Sajen Larang Jen Banyak Murid Muda Ada Murid Karena Menurut Orang Kota Kualitas Pendidikan Itu Bergantung Mahal Dan Tidaknya Anak Saya yang pertama Dan yang kedua Saya masukkan Di Pondok Pesantren Bumi Solawat Sidoarjo Masuk Di SMP Progresif Pendaftarannya Pesantren 20 Juta SPP Satu Bulan 1 Juta 600 Ribu Nampian Datang Sekarang Tambah Mahal Lagi Dan Itu Yang Daftar Itu Antri Sampai Gus Ali Bilang pada Saya Saya sudah Tidak Bikin Brosur Pak Mujahid Kalau Saya Bikin Brosur Saya Malah Kewalahan Saya Biarkan Berantri Yang Bayar Itu Yang Daftarkan Anaknya Adik Adik Yang SD Saya Masukkan SD Al-Azhar Sifat Budi Di Surabaya Pendaftarannya 15 Juta SD SPP Satu Juta Disini Sao Berapa Tung Pulo Lima Ibu Masya Allah Celengong Ku Buri Inling Dumajan Celeng Tak Celeng Makan Kelak Celeng Gula Rukur Ros Koros Kapi Kekorangan Gizi Saragel Lumbian Saya Punya Keyakinan Saya Optimis Setelah Melihat Perkembangan Tadi Ada Yang Juara Baca Kitab Ada Yang Juara Cerdas Cermat Disini Prestasinya Luar Biasa Meskipun Petong Pulo Lima Ibu Saya Yakin Miftah Lu'ulum Tidak Akan Kalah Kualitasnya Dengan Sekolah Sekolah Yang Ada Surabaya Dan Jakarta Ini Podok Pesantreni Menjawab Kekhawatiran Para Ulama Bahwa Sistem Pendidikan Nasional Kita Ini Tidak Memulih Persyaratan Untuk Menjadikan Anak Kita Menjadi Anak Yang Berkarakter Kalau Menjadi Anak Pinter Hebat Hebat Kalau Juara Olimpiade Di dunia Itu Mesti Indonesia Paling Pinter Teorinya Tapi Lemah Implementasinya Itu Indonesia Karakter Tidak Didahulukan Kenapa Kenapa Harus Pondok Pesantren Sudara Sudara Sekalian Di Pondok Pesantren Ini Unsur Yang Pertama Itu Ada Unsur Ta'li Transformasi Keilmuan Yang Diberikan Kiai Kepada Santri Santrinya Disini Gudangnya Ilmu Ilmu Diberikan Guru Guru Kepada Murid Murid Kenapa Ilmu Ilmu Itu Menempat Di Tempat Yang Sangat Strategis Di Hadapan Allah Itu Strategis Orang Yang Berilmu Quran Yang Turun Pertama Kali Itu Memerintahkan Kita Mencari Ilmu Allah Suruh Baca Kita Ikhra Mencari Ilmu Ya Tidak Sama Orang Pinter Dengan Orang Bodoh Tidak Sama Dokter Dengan Dukun Itu Tak Pada Dokter Duk 200 Ibu Dukun Meket Meket Sampai Suri Sampai Sampai Gendri Burin 40 Ibu Beda Beda Ya Yerfa'illahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Uutul Ilma Darajat Derajatnya Tinggi Orang Yang Berilm Makanya Imam Ali Bin Abi Talib Ketika Ditanya Antara Memilih Ilmu Atau Harta Imam Ali Memilih Ilmu Kenapa Satu Ilmu Itu Kalau Dibelanjakan Akan Semakin Bertambah Harta Kalau Dibelanjakan Akan Semakin Habis Yang Kedua Ilmu Menjaga Kita Tapi Kalau Harta Kita Yang Jaga Katanya Imam Ali Dengan Ilmu Saya Bisa Mendapatkan Harta Tapi Dengan Harta Belum Tentu Mendapatkan Ilmu Ya Karena Itu Imam Ali Memilih Ilmu Saya Tanya Yang Lebih Senang Banyak Ilmu Kalau Di rumahnya Banyak Emasnya Musuhnya Banyak Tapi Kalau Di rumahnya Banyak Bukunya Meskipun Ada rampok Masuk Ke Rumahnya Insyaallah Yang Diambil Cuma Buku Itu Pun Judulnya Tawbatnya Seorang Perampok Allah S.W. Sehingga Rampoknya Bertawbat Saya Mau cerita Boleh Saya Cerita Bahwa Ilmu Itu Penting Orang Madura Itu Termasuk Orang Cerdas Jangankan Bisnis Ibadah Itu Diakali Sama Orang Madura Saking Cerdasnya Saya Pernah Ceramah Di Giliman Dangin Sampang Dari Sampang Naik Perahu Dua Jam Orang Giliman Dangin Itu Saking Senengnya Kalau Didatangi Kiai Kiai Itu Begitu Turun Dari Perahu Tidak Boleh Nyentuh Air Digendok Dan Disambut Oleh Pasukan Drumband Pasukan Drumband Ini Menariknya Tidak Sama Dengan Banyu Putih Kalau Banyu Putih Pasukan Drumband Yang Baris Itu Kan Muda Muda Di Giliman Dangin Ini Tua Tua Semua Minimal Umurnya 50 Dirijen Itu Yang Mimpin Umur 70 Tahun Saya Bingung Ini Pasukan Drumband Apa Ini Bilang Panitia Ini Drumband Ansor Zaman Dulu Pak Mujahid Jadi Mulai Dulu Tugasnya Menyambut Tamu Sampai Sekarang Tidak Mau Pensiun Sampai Tua Saking Semangatnya Yang Tua Itu Yang Mimpin Langsung Naik Ke Atas Meja Saya Turun Disambut Dengan Drumband Lagu Indonesia Raya Dia Pimpin Indonesia Tanah Air Saking Semangatnya Lupa Buat Dirinya Tua Tua Ben Kelupai Santak Cetot Cetot Takut Tua Ketua Sepun Kanyar Ketua Ketua Kecir Di Sano Loh Aku Cetot Sekali Masa Kekapi Tua Tua Kiri Indonesia Kebangsa Sampai Mangrib Takdim Ambu Kule Kawal Serang Drumband Sampai Mangrib Taklim Ambu Masjid Ambu Masjid Kula Apa Jeng Gara Gara Drumband Dateng Terlambat Apa Jeng Dibudi Ke Tibi Begitu apa jen, kula ngabas sesuatu yang aneh di depan saya ini Benda regmatura apa jen, lain musuh saya lain Apa jen, nika soal kan yang kat situ Sampai marih, kula penasaran, para ketabu kula, para tahu soal Marih, apa jen, katanya, kak, benda apa jen, matak pada musuh saya lain, apa soal kan yang kat situ Kula berada aliran anjarin, oh, buntan, staz, buntan Kula pada bimpian, datang terlambat Hanya bintan, kula kelopai tak ngelalu uduhi rumah, ngelalu uduhi masjid kula Dapak ke masjid ini, ke ustaz, aing ini kaya soko ini Ketika ngusap muah, kik cukup aing ini Ucap tanang, cukup, ucap cetak, cukup, kopeng, cukup Dapak ke soko buntan kanan ini, cukup Dapak ke buntan kanan ini, pasti ada aing Jadi soko kula sepun kaca ini tak sempat iudu ibu kula Daripada betal ya, kak, ibu kula sini Ini kak nyaman dan ilmu gatu, ini Yang matura dari cerdas, ini kak, ini cerdas Luar biasa Ini kak makmum, imam lain boleh Ini matura kak seberada istilah tanian lanceng Jadi tanian lanceng kak seberada tanian lanceng Pas iya adaan pada musola, lanceng Saya kebaik, namun ditamui ibadah Ini kak, matura Ini kak, matura ini kak kan wat gawat Teti imam lanceng kak, gawat yang matura ini kak Sorban kentelo Tasbih jeraja dari campur Salah muda, bak hiburan lanceng kak Terus Padahal mamum, anak-anak, kalau tidak dapat Di sini kak, saya rasa pun Bapak mungkin mungkin Saya akan tahu mereka tidak tahu Bukan pertama, matur리a Fatiha, mak Nyaman Bismillahirrahmanirrahim Saya berkata semesta, saya tidak tahu Saya tidak sudah tahu Saya tidak tahu saya 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 Saya tidak tahu Saya tidak tahu saya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Lemari maliki yaumid din Nekak umikan raja Lepas toron on launan Berok keluh Lepas imam nikah Pas nurok bundan emik Umik toron nikah tak apa Iya kan Sampai Makmumu kimeng Arya macam pateha Perukur dia InsyaAllah Sampai gak nike santring Sampai Nike nyaman orang Yang tak angkui ilmu setepak Ngomong sorpo je lain boleh Bode tokang aden Ini sorpo je nike Kampung kuni nike Bode nak-nak meler Melerah orang sekampung Meler Kerjanya teler Kerjanya mabuk Kerjanya ke diskotik Karaoke Macem Pokokan meler Tiba-tiba anak ini Taubat Berhenti Dari suruh kenakalannya Pas lakon Teti tokang Teti tokang Jegen Bekto Da masjid Tokang pokol Jidur Istiqohma Demak Bekto Dutaut Karena Dutaut Istiqohma Eh panggil Sarang ketua takmir Nak Benle Dutaut Teti tokang Pokol Jidur Setia naik kelas Eki Kenapa Kaya naik kelas Tokang Adan Setia Seneng Nak Kanak Teti tokang Adan Leni Kederin seneng Kita latihan Kita ajar Langsung Adan Oren Saka kampung Kita buka Jaring biasa Adan Dut Adan 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 Haya alal falah Jasi Haya alal falah Haya alal falah Jasi Allah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha Ilallah Oren Sekampung Kita buka Bih Tak Aja Eki Punten Tak Salah Adan Bender Eki Kita Pantes Pas Ngakui lagu Tembang Jawa Tak Salah Bercanda Bender Eki Kenta Pantes Tak Pantes Oren Oren Tak Pantes Oren Tak Pantes Berdemba Umur Belum Polo Tahun Pas Angkui Kau Seret Pas Berdol Sener Roker Nekuk HP Kedempa Sepeda Motor Trail Punten Tak Dusah Tak 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 Allah Masulala Muhammad Disini Saudara-saudara Sekalian Pentingnya ilmu Orang Madura Masya Allah Luar biasa Bisnis Diakali Orang Madura Berani Lagi Orang Madura Itu Tambian Kalau ke Surabaya Lihat Orang Madura Itu Kalau ada Orang Jualan Perangku Di depan Kantor Pos Pasti Orang Madura Tidak Tidak Lihat Perangku Di kantor Pos Menurut Bang Madura Bensin Eceran Di Bensin Bang Madura Bang Bensin Mas Eceran Di Tukum Mas Raja Sperpat Bekas Mobil Di Tukum Sperpat Seraja Angkui Madura Tidak tak pernah numpah pesawat kecuali ongke haji saking seneng ngajeling pesawat langsung tuju kursi dah ada padahal pesawat itu kan ada aturan mainnya bahwa orang itu harus duduk sesuai nomor urut kursinya iya kan ketika sudah duduk semua sandik nomor kursi datang VIP entar ke Dullah Pak Dullah mohon maaf ya ini nomor urut kursi saya nomor satu saya bayar dua kali lipat Pak Dullah ini mahal sambian nomor berapa dilihat 300 Pak oh 300 kelas ekonomi budi rend mature petodus tanda tanda todus rend mature Dullah alaben petertip Pak si datang gak ada, ini gak ada si datang di budi atau juga budi atau tak marif ini ini yang mature cerdas yang mature pesawat tak bisa ngangkat Pak pilot turun tangan terus mengeluarkan aturan main undang-undang Pak Dullah berdasarkan undang-undang orang harus duduk sesuai dengan nomor urut kursinya sampian kelas ekonomi duduk belakang ini kasihan di kelas VIP ini Dullah Bapak ini siapa kok ngatur-ngatur saya saya pilot oh sopir macam-macam terima kasih Terima kasih.